Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya membuat video Pembelajaran tentang bimbingan penelitian tindakan kelas Video ini saya buat berseri Yang pertama adalah saya akan membahas tentang bagaimana cara Membuat bab satu atau pendahuluan Langsung kita masuk ke bab satu pendahuluan Di dalam pendahuluan ada empat subbab yang perlu ditambahkan Atau yang perlu ditulis Yang pertama adalah tentang latar belakang Yang kedua adalah rumusan masalah Yang ketiga tujuan penelitian Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian Ini akan kita kupas satu persatu bagaimana Cara atau teknik menuliskan latar belakang Rumusan masalah, tujuan penelitian Sampai dengan manfaat penelitian Kita mulai dari latar belakang Ada beberapa hal yang harus ditulis dalam latar belakangnya Pertama adalah harapan ideal Harapan ideal ini adalah harapan atau kondisi yang baik-baik Harapan yang diharapkan oleh semua guru Misalkan motivasi tinggi Keaktifan tinggi Prestasi belajar tinggi Kemampuan memecat tinggi Kemampuan bernaral tinggi Itu semua adalah kondisi ideal Yang semua itu diinginkan oleh guru Berikutnya yang harus kita tuliskan setelah kondisi ideal adalah Kondisi nyata Penyebabnya dan akibatnya Kalau kondisi ideal itu adalah Harapan ideal itu adalah keadaan Yang bersifat positif Sedangkan kalau kondisi nyata ini adalah Keadaan yang bersifat negatif Jadi berlawanan dengan kondisi ideal Misalkan kondisi nyata itu Salah satunya adalah motivasi belajar rendah Harapannya adalah motivasi tinggi Tetapi kenyataannya adalah motivasi rendah Nah ketika ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan Itulah yang disebut dengan masalah Motivasi rendah penyebabnya Di antaranya adalah mungkin siswa kurang tahu manfaat materi pelajaran Akibatnya apa? Misalkan hasil belajar menjadi rendah Jadi Setelah kondisi ideal diurekan Berikutnya adalah kondisi nyata Penyebabnya dan akibatnya Berikutnya setelah ada kondisi ideal dan kondisi nyata Ada kesenjangan maka terjadilah masalah Memang masalah itu adalah kesenjangan antara harapan ideal dan kondisi nyata Maka selanjutnya adalah alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah Yang sudah dipaparkan Perhatikan contoh alternatif solusi di bawah ini Contoh alternatif solusi adalah Dengan adanya masalah Tentang motivasi rendah Contoh solusinya adalah penggunaan i-modul dalam pembelajaran Nah setelah alternatif solusi diberikan Perlu juga diurekan alasan mengapa solusi itu ditawarkan Misalkan Sebagian besar siswa memiliki HP Dan sekolah memiliki laboratorium komputer Ini adalah contoh alasan yang diberikan mengapa menggunakan modul dalam pembelajaran Nah setelah itu ditulislah judul penelitian yang berkaitan dengan masalah Tadi modifisi rendah dan solusi yang ditawarkan Yaitu penerapan atau penggunaan i-modul Sehingga judul yang sesuai itu adalah Penerapan modul elektronik atau i-modul Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Kompetensi kaedah pencajaan pada sesuatu kelas 12 MIPAMPAT SMA NG1 Tanjung Tahun Pelajaran 2019-2020 Berikutnya bagaimana cara menuangkan kondisi ideal Kondisi nyata dan alternatif solusi dalam bentuk paragraf Baiklah perhatikan berikut ini Yang pertama adalah Menuangkan harapan ideal dalam paragraf Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting Hal ini ditunjukkan bahwa matematika diajarkan di semua jurusan atau peminatan Baik di SMA maupun SMK untuk jenjang penelitian menengah Matematika juga salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional yang kita kenal dengan ujian nasional atau UN Sebagai guru matematika peneliti berharap motivasi belajar dan keaktifan belajar sesuai tinggi Ini adalah kondisi ideal atau harapan ideal Karena dengan motivasi belajar tinggi Mengakibatkan prestasi atau hasil belajar tinggi Prestasi belajar tinggi merupakan harapan semua guru termasuk guru matematika Ini adalah contoh paragraf yang menuangkan tentang harapan ideal Berikutnya menuangkan kondisi nyata dalam paragraf Dari pengalaman peneliti sering peneliti jumpai masalah dalam pembelajaran matematika Yaitu motivasi belajar dan keaktifan belajar rendah Penyebab motivasi dan keaktifan rendah diantaranya adalah siswa Metode pembelajaran yang tidak melibatkan keaktifan siswa Misalnya metode ceramah Selain itu pembelajaran kurang menyenangkan dan guru sering tidak menggunakan media dalam pembelajaran Motivasi dan keaktifan rendah dapat mengibatkan prestasi atau hasil belajar rendah Dari dua masalah ini selanjutnya peneliti membatasi hanya pada masalah motivasi belajar rendah Jadi setelah ada dua masalah Motivasi dan keaktifan belajar Maka cukup satu saja yang akan diteliti Bagaimana kalau lebih dari satu boleh tetapi kalau dalam tarah belajar cukup satu masalah jangan banyak-banyak Oke selanjutnya bagaimana menuangkan solusi dalam paragraf Dari masalah itu yaitu motivasi belajar rendah Peneliti ingin memecahkan dengan menerapkan penggunaan modul elektronik atau modul Modul yang disebut modul digital adalah modul dalam bentuk berkas digital yang bisa dibaca melalui perangkat digital Seperti komputer dan ponsel pintar Android Kemudian ditambahkan paragraf lagi Peneliti tertarik dengan penerapannya modul Dikadakan saat ini hampir semua siswa mempunyai ponsel pintar Ini adalah alasan mengapa dipilih menggunakan modul Sebagian besar siswa juga sudah mempunyai laptop Dan sekolah juga sudah memiliki laboratorium komputer Ini alasan tambahan Dengan tersedinya saran tersebut sayang sekali bila penggunaannya tidak dioptimalkan Posil pintar yang hampir semua siswa memiliki dan laboratorium komputer yang dimiliki oleh sekolah Merupakan potensi yang harus diberdayakan Nah ini adalah contoh solusi yang dituangkan dalam paragraf Oke setelah latar belakang sudah kita tulis Oh masih ada ya Dengan demikian disamping ada masalah Yaitu masalah motivasi belajar dan hasil belajar Juga ada potensi yang mendukung yaitu ponsel yang hampir semua siswa memiliki Dan laboratorium komputer yang dimiliki oleh sekolah Ini menjelaskan potensi tadi atau alasan-alasan yang sudah dikemulakan Dikonfirmasikan Ditulis sebagai potensi Atau alasan yang perlu ditulis untuk mendukung mengapa mengambil Atratip solusi penggunaan e-modul Oleh karena itulah peneliti mengangkat tema penerapan Modul elektronik dengan judul penelitian Penerapan modul elektronik atau e-modul untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Kompetensi kaedah penyajahan pada siswa kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Setelah Tanjung Tahun Pelajaran 2019-2020 Jadi setelah solusi ditawarkan Maka diakhiri dengan penulisan judul Oke setelah itu rumusan masalah Rumusan masalah ini disesuaikan dengan latar belakang Juga disesuaikan dengan variable pelitian Jadi disesuaikan dengan variable pelitian Semakin banyak variable maka semakin banyak pula rumusan masalah Oke coba kita tulis lagi judul yang sudah dituangkan di latar belakang Penerapan modul elektronik atau e-modul untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Kompetensi kaedah penyajahan pada siswa kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Setelah Tanjung Tahun Pelajaran 2019-2020 Nah ini perhatikan Ada dua variable yaitu variable masalah dan variable solusi Apa masalahnya yaitu motivasi belajar Apa solusinya penerapan e-modul Maka ada dua variable maka dapat dibuat dua masalah Masalah itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan Sehingga rumusannya adalah Apakah penerapan e-modul dapat meningkatkan motivasi belajar matematika Kompetensi kaedah penyajahan pada siswa kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Setelah Tanjung Tahun Pelajaran 2020-2020 Jadi ini kaitannya dengan motivasi belajar Apakah nanti bisa ditingkatkan Jadi fokusnya yang masalah pertama adalah tentang motivasi belajar Nah berikutnya yang kedua fokusnya adalah penerapan e-modul Jadi masalahnya adalah bagaimana gambaran penerapan e-modul untuk meningkatkan motivasi belajar dan selanjutnya Nah jadi penelitian ini juga nanti akan mengamati bagaimana proses pembelajaran penerapan e-modul Jadi nanti ketika guru itu mengajar maka diamati oleh guru mitra atau observer Bagaimana langkah-langkah pembelajaran menggunakan e-modul nanti itu yang akan diteliti juga Sehingga diremuskan dalam masalah yang kedua Jadi masalah pertama tentang fokus ke motivasi belajar Masalah kedua fokus ke penerapan e-modulnya Oke setelah ada dua masalah Maka berikutnya adalah membuat tujuan penelitian Nah tujuan penelitian ini harus sesuai dengan remusan masalah Kita perhatikan masalahnya ada dua ya Apakah penerapan e-modul dapat meningkatkan dan selanjutnya Maka tujuan cukup ditambah dengan untuk mengetahui apakah penerapan e-modul dapat meningkatkan pembelajaran matematika dan selanjutnya Yang kedua bagaimana gambaran penerapan e-modul dan selanjutnya Cukup tambahkan dengan untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan e-modul Jadi sudah harus sinkron ya ketika masalahnya dua tujuannya dua Yang pertama tentang fokus motivasinya Maka tujuannya juga disini fokus ke motivasinya Yang kedua tentang fokus ke penerapan e-modulnya Maka tujuannya juga fokus ke penerapan e-modul Oke selanjutnya adalah manfaat penelitian Manfaat ini bisa manfaat bagi siswa Manfaat bagi guru matematika Dan manfaat bagi guru selain matematika Kalau ini yang meneliti adalah guru matematika Nanti kalau yang meneliti adalah guru biologi Misalkan maka manfaat bagi guru biologi Dan manfaat bagi guru selain guru biologi Tentu manfaat bagi siswa sudah jelas Ini harus sinkron dengan masalah ya Dapat meningkatkan motivasi belajar matematika Ini manfaat yang akan dirasakan oleh siswa Bagi guru matematika Ya nanti penerapan e-modul Kaitan pencajaan dapat digunakan oleh guru matematika yang lain Jadi kalau nanti hasil penelitian itu menunjukkan bahwa E-modul dapat meningkatkan motivasi Maka e-modul dapat digunakan oleh guru matematika yang lain Sedangkan manfaat bagi guru yang lain Selain guru matematika Dapat digunakan sebagai referensi penelitian Jajah-jajah nanti solusi yang ditawarkan itu adalah sama atau masalah yang sama Maka penelitian ini kalau sudah selesai dapat digunakan sebagai referensi Oke kita sudah belajar bersama-sama Bagaimana membuat pendaluan bab 1 Yang terdiri dari latar belakang Remusan masalah Tujuan penelitian dan manfaat penelitian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh